Sekarang kan orang karismatik banyak, tapi kenyataannya secara jujur kita harus mengakui tidak bisa mengfungsikan karismanya. Seperti jenderal saja terjadi seperti itu, lalu banyak hal lagi, lalu situasi alam juga udansalah mongso dan sebagainya. Ini kan merupakan hal yang nyata yang patut kita tanggapi atau kita tanggap ingsa smitho bahwa kasihan anak cucu kita, kasihan alam dunia kita, kasihan hidup kita pula, manakala kita tidak bisa menuntaskan hajat-hajatnya leluhur. Jadi saya tidak berharap sama sekali untuk menjadi penaseh, kalau tak apa itu menunjau tidak, tapi manakala saya diperlukan kami siap. Intinya saya tidak ada melik menggendong lali sedikitpun. Dan saya mengatakan ini adalah seterusnya, saya adalah demi Allah atau demi Tuhan, bahwa saya tidak ada melik diwongke atau diluhur ke derajatnya dengan cara-cara mohon maaf niat kelicikan. Kalau salam saya. Mana kecil resikonya antara Al-Wafa dibuat pengurus sejak sekarang dan surat dibahas sekarang undang Kimahmat Banyuanyar. Mana resiko kecil? Mari, mari, dan kiri. Mana resiko antara Kimahmat diundang hari ini, di Mautori, di Suwan hari ini, Banyuanyar, Alamedi, dengan kitar maaf diangkat sebagai penaseh al-wafa sejak hari ini. Mana resiko rendah. Kalau menurut saya, surat bahas. Biar tidak terjebak, ini terjebak nanti. Jadi, kitar maaf sekarang dan mengawal fungsi roh al-wafa biar tidak diderifisi oleh harian tolah kasarnya. Benar maaf, benar maaf tadi malam julunya. Alhamdulillah Pak Agung memahami Pak Agung, memahami. Jadi Pak Agung nanti mediasi antara pengurus al-wafa, bangsa sotologi dari Pak Agung. Jadi mohon maaf, di masa transisi ini mohon Pak Agung ini, jangan terlalu dibebani. Ini nanti akan memediasi pejuang roh al-wafa, esotologi dengan kebangsaan nanti Pak Agung nanti. Ya Pak Agung, kita remah biar memiliki masalah fungsinya roh ya, marwah ya. Jangan hilang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikitpun, saya akan menerangkan kepada siapapun. Jadi jangan sampai ada keliru paham, keliru rembuk, antara pandangan pendapat keyai yang disodorkan dengan seolah-olah mengajukan saya. Ini saya juga tidak serta-merta, lalu gegabah itu juga tidak. Cuma pada awalnya, saya itu menceritakan urusan nusantara itu dalam kondisi darurat, baik dari segi ulamanya, baik dari segi umarohnya, gitu. Nah, lalu saya menceritakan bahwa untuk tidak dalam posisi darurat untuk kembali kepada titik sentral, ini memang harus berujung kepada marwah atau ruhnya Islam yang bisa mempraktekan keislaman. Sekarang banyak orang yang Islam, namun keislamannya kurang bisa sesuai, gitu. Nah, jadi saya mengatakan kalau saya kiblatnya kepada petunjuk, petunjuk sebisa asa saya, di mana saya telah meyakini kepada diri saya, bahwa saya merasa teramanah oleh bukan yang sekedar manusia saja, tapi oleh alam semesta ini, bahwa sesungguhnya seperti yang dicerahkan Pak Kiyah itu, bahwa saya sedang berupaya semaksimal mungkin, sungguh-sungguh dalam melanjutkan hajat-hajatnya leluhur nusantara. Lah hajat leluhur nusantara yang termaksud adalah hajat para pahlawan pendiri bangsa dari A sampai Z, lalu kepada para ulama, para biku, termasuknya kalau di Hindu, termasuk para bikuni, termasuk para pendeta terdahulu, yang setuju kepada tindakan ibadat atau peribadahan yang sejati, yang saya meyakini ini belum berujung atau belum ada titik temu. Titik temu yang termaksud hajat-hajat leluhur kita semua, yaitu adalah terwujudnya tatanan zaman adil, yaitu akhir zaman, begitu. Nah munculnya pemimpin ini, saya meyakini adalah dari nusantara, gitu. Namun tanpa ada sebuah marwah yang kita miliki oleh sebuah tempat, atau oleh seseorang, niscaya tujuan ini adalah hampa belaka. Dan atas tidak terwujudnya cita-cita leluhur para ulama, para terdahulu kita, para pendiri bangsa, niscaya kita akan mendolimi kepada amanat, ya para Nabi Rasul, amanat para leluhur, dan amanat semuanya. Sebab baik secara langsung maupun tidak langsung adalah terwujudnya tatanan zaman adil, merupakan amanat dari para Nabi Rasul, menurut saya ini. Amanat dari para leluhur, amanat para ulama, amanat para pendiri bangsa pula. Jadi intinya dalam hal ini saya bersinergi dengan Romo Kiyai, karena saya ditimbali, ditimbali itu ya diundang. Menurut saya, saya ajukan kepada Romo Kiyai ini, bahwa kita yang pokok itu mesti menurunkan, kalau wahyu mungkin kelebihan ya. Tapi ini bukan wahyu kebem, bukan wahyu kenabian. Saya mohon maaf-maaf-maafnya kepada para Nabi Rasul, karena wahyu Nabi ini telah, telah sampai keberan Nabi Muhammad. Namun kalau wahyu kepemimpinan, niscaya itu akan selalu bergulir. Wahyu kepemimpinan zaman adil ini, atau akhir zaman ini, saya meyakini adalah wahyu suci-suci ne damar sesongko, atau wahyu suci-suci ne nur muhammad. Nah ini yang bersinergi dengan antara Arab digarap, Jawa kudu digawa. Gitu loh, kalau orang kejawen ngendika ini, atau apa, medar sabdo ini. Ketika, Arabnya digarap, Jawanya kok tidak kegawa, ini pasti nggak akan, apa, nggak akan terjadi keseimbangan, begitu loh. Jadi saya hanya menyampaikan kepada Pak Kiyai, saya demi Tuhan, tidak berharap apapun, namun niat saya tulus, saya baik melalui Pak Kiyai, artinya bersama Pak Kiyai juga saya syukur, andai kata tidak pun, saya juga bersyukur. Yang jelas, niat saya untuk menitiskan kepada seseorang siapapun, atas wahyu kepemimpinan zaman akhir ini, suci-suci ne nur muhammad, itu harus turun ke bumi, dan berada pada satu tempat, dan menitis kepada seorang, itu baru nanti akan dunia ini, ini saya akan tidak seperti ini adanya. Sekarang kan orang karismatik banyak, tapi kenyataannya, secara jujur kita harus mengakui, tidak bisa memfungsikan karismanya. Seperti jenderal saja terjadi seperti itu. Lalu banyak hal lagi, lalu situasi alam juga, hutan salah mongso dan sebagainya, ini kan merupakan hal yang nyata, yang patut kita tanggapi, atau kita tanggap ingsa smitho, bahwa kasihan anak cucu kita, kasihan alam dunia kita, kasihan hidup kita pula, manakala kita tidak bisa menuntaskan hajat-hajatnya leluhur. Nah, jadi intinya, apa itu suci-suci ne nur muhammad, adalah, mohon maaf, saya maaf-maafnya kalau saya keliru, adalah inti daripada nur muhammad, tapi yang harus turunnya di Tanah Jawa, nanti baru bisa akan memijilkan tatanan di Mekah, begitu, kata guru saya, itu bahwa, imam mahti bisa terwujud itu, yang lantaranya adalah ulama Jawa, begitu intinya. lah, saya menyampaikan ke Pak Giyai, nilalah Pak Giyai itu ada, ada kecocokan, dan jadi saya tidak, tidak berharap sama sekali untuk menjadi penasegat, apa itu, non seo tidak, tapi, manakala saya diperlukan, kami siap. Intinya, saya tidak ada, melik, menggendong lali sedikitpun, dan saya, mengatakan ini adalah seterusnya, saya adalah demi Allah, atau demi Tuhan, bahwa saya tidak, ada melik di Wongke, atau di Nuhurke derajatnya, dengan cara-cara, mohon maaf, niat kelicikan, lah, kalau salam saya, adalah, Hong wilaheng jati, Nuhoni hajat hajatelolukunusantara, tabe-tabe uluk salam mulia, ini salam yang saya gunakan, tapi, ini pun saya tidak ada, rasa keharusan untuk dimiliki, sedangkan arti daripada sekilas, tabe-tabe uluk salam mulia itu adalah, saya hidup harus, dengan segala kerendahan hati, dengan niat yang setulus-tulusnya, dengan niat bahu-membahu, dengan, ini tidak ada niat jahat sedikitpun, saya hanya melaksanakan, perintah, apa, Tuhan, melalui para leluhur, karena kita dilahirkan oleh leluhur, sehingga bisa, terwujudlah, kalau dalam Islam itu, rahmatanil ngalamin, mungkin, kalau dalam, kejawen ini, memayu hayuning bawono, ngadeng, jadi sekilas yang perlu saya sampaikan, adalah demikian, jadi, saya tidak ada tujuan yang, mencampuri urusan Al-Baba, namun, kalau saya diperlukan, kami siap secara seksama, untuk bisa terwujudnya, hajat-hajat besar, leluhur, maka dan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya, Pirärtatatatatatatatatatatatatatatatatatat atatai, Terima kasih.